Untuk sesi ini kita undang secara bersama-sama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia Bapak Muhammad Yusuf Kalla didampingi oleh Bapak Dr. Anwar Abbas dan juga Bapak Dr. Muhammad Hidayatul Wahid dan juga Kiai Khalil Nafis dari Syuruh Nadatul Ulama Saya diminta oleh ketua umum saya di Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Hidayatul Nasir untuk mewakili beliau memberikan sambutan sebagai bentuk dukungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada seluruh kita yang ada hari ini Karena saya akan menyampaikan sikap dari organisasi dan kebetulan saya juga adalah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Selamat Indonesia Maka terpaksa saya membacakan pernyataan sikap saya secara ringkas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita adalah bangsa yang beragama dan berbudaya Kita adalah bangsa yang menghormati dan menyutingi nilai-nilai pri kemanusiaan dan pri keadilan Kita adalah bangsa yang telah diberi amanat oleh konstitusi untuk menciptakan perdamaian di dunia Oleh karena itu kita menolak dan menentang segala bentuk penjajahan di atas muka bumi ini Kita berprinsip bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa Oleh karena itu kita harus dan wajib hukumnya Untuk membela rakyat dan bangsa yang terjajah Seperti yang dialami oleh rakyat Palestina sekarang ini Dimana mereka sudah dijajah oleh Israel Sejak tahun 1948 Oleh karena itu kalau kita tanya rakyat Palestina Mau mereka apa Maka jawaban mereka tentu hanya ada satu Yaitu mereka ingin merdeka dan terbebas Dari penjajahan Israel Sehingga mereka bisa membentuk negara mereka Menjadi negara yang merdeka dan berdaulat Dimana mereka bisa dengan bebas dan leluasa Untuk membuat kebijakan dan menentukan nasib mereka sendiri Tetapi itulah yang tidak dan belum didapat oleh rakyat Palestina hari ini Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut Mereka sampai hari ini dan esok Tidak akan pernah berhenti berusaha dan berjuang Kalau perlu dengan mengangkat senjata dan berperang Seperti yang terjadi dan kita lihat hari ini Meskipun kita lihat senjata mereka kalah canggih Dan senjata yang dimiliki oleh Israel Tapi lihatlah semangat juang mereka Lihatlah tekak bulat mereka Saya yakin dan percaya Karena sejarah sudah membuktikan dan memperlihatkan kepada kita semua Dimana Amerika dengan persenjataan yang canggih Akhirnya terpasa angkat kaki dan mundur dari Vietnam Begitu juga di Afganistan Bagaimana canggihnya senjata yang dimiliki oleh Uni Soviet dan Amerika Tetapi mereka juga harus angkat kaki dari negara tersebut Lalu apa yang mereka harapkan Mereka adalah hanya mengharapkan Bagaimana caranya supaya mereka bisa mendapatkan kemerdekaan Dan kedolatan untuk negara dan bangsanya secara penuh Mikailah mungkin berangkat yang bisa saya sampaikan Dan di penghujung sambutan singkat saya ini Saya ingin mengutip kata-kata arif dan kata-kata bijak Dari seorang jenderal berbintang lima di negeri ini Ada tiga orang jenderal berbintang lima di negeri ini Yang pertama adalah jenderal Suharto Yang kedua adalah jenderal Nasution Dan yang ketiga adalah jenderal Sudirman Apa kata jenderal Sudirman Karena beliau adalah tentara Jika kalian ingin menang Maka kalian harus kuat Untuk bisa kuat Maka kalian harus bersatu Dan untuk bisa bersatu Maka kalian harus rajin melakukan selatu rahim Dan harus rajin menyambung talibatin Dan kita pada hari ini Dan di hari ini Serta di tempat ini Adalah dalam rangka bersilatur rahim Menyambung talibatin kita Untuk mendukung rakyat Palestina Dan mudah dengan demikian Persatuan dan kesatuan di antara kita semakin bagus Sehingga bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang kuat Sehingga saya bisa mendukung secara penuh Perjuangan rakyat Palestina Sehingga rakyat Palestina akan bisa mendapatkan kemerdekaan dan kedua-duatannya Demikian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi yang bersinar ini Jutaan orang hadir disini Saudara-saudara semuanya Dengan niat pertama Untuk membantu Untuk mendoakan Untuk bersatu Untuk kemerdekaan Palestina Dan menghentikan kejahatan yang dilakukan oleh Israel Pagi ini Kita semua prihatin Dan kita semua marah akan apa yang kita lihat Apa yang kita saksikan yang terjadi Karena itu Marilah kita semua bersatu Paling sedikit mendoakan Membantu dan memperjuangkan Akan kemerdekaan Dan menghentikan semua akan kejahatan Yang membinasakan Dan pembunuhan besar-besaran di Palestina ini Karena itu kita semua disini Marilah kita bersatu Juga negara-negara Islam di Timur Tengah Di Arab Agar bersatu bersama-sama Marilah kita juga Menyerukan Amerika Menghentikan dukungannya kepada Israel Dan Israel akan sadar Akan kemanusiaan Dan semua kita semua Marilah kita semua bersatu Dan juga rakyat Palestina bersatu Tanpa persatuan sendiri Di rakyat Palestina Maka perjuangan ini tidak akan berakhir Kita semua disini mendoakan Semoga semuanya berakhir Semua kedamaian akan kita capai Dan semua kembali kepada kemerdekaan Yang kita disertakan Terima kasih Allah Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih ingat gil-gil kita tadi Indonesia 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 Palestina Palestina Merdeka 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 Palestina Merdeka 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 Israel Lawan Lawan Israel Lawan Penjanjian Israel Lawan Lawan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Luar biasa Karena ini Allah yang diberikan kepada kita Bangsa Indonesia Kita bukan hanya sudah bisa Memberdekaan Indonesia Tapi kemerdekaan Indonesia itu juga Karena dukungan dari bangsa Palestina Betul Dan subhanallah Komunikasi yang nyambung Dukungan dari bangsa Palestina Karena juga Indonesia Mendukung Palestina Tahun 1937 Tokoh Muhammadiyah Kiaji Karmudakir Sudah memimpin delegasi Indonesia Menghadiri satu konferensi di Syria Agar Palestina Tidak dijajah oleh Israel Tahun 1938 Kiaji Kiai Wahab Hasbenglop Dan Kiaji Hashim Akhari Pendiri NU Keduanya Pada tahun 1938 7 tahun Sebelum Indonesia Merdeka Sudah memfatwakan Keharusan Indonesia Membantu bangsa Palestina Baik dengan doa Maupun dengan dana Agar bangsa Palestina Tidak dijajah oleh Israel Luar biasa Alhamdulillah Fatah para ulama ini Kemudian menjadi Salah satu daripada Alinia pertama Dari pembukaan Undang-Undang Dasar Tiagam Jakarta Yang menegaskan Sikap Indonesia Untuk menolak Segala bentuk penjajahan Dan mendukung Kemerdekaan Dan Bukarno Menerjemahkannya Sebagai Menolak penjajahan Israel Dan mendukung Kemerdekaan Palestina Allahuakbar Sikap dasar Bukarno itu Berkelanjutan Dari tahun 50 Tahun 55 Tahun 58 Tahun 62 Tahun 64 Dan beliau tahun 62 Menegaskan Selama Kemerdekaan Belum diberikan Kepada bangsa Palestina Maka selama itu juga Palestina Dijajah oleh Israel Artinya Israel Negara penjaja Dan Indonesia Tidak membuka Hubungan dengan Israel Allah akbar Tadi kita sudah mendengar Pernyataan langsung Dari Ketua DPR Dari Para menteri Yang mewakili pemerintah Menteri luar negeri Mengko PNK Yang menegaskan Sikap Indonesia Yang akan terus berjuang Memperjuangkan Kemerdekaan Palestina Dan menghentikan Penjajahan Israel Maka Dari Jutaan warga Yang ada disini Kita menyaksikan Dan mencatat Penegasan itu Agar kemudian mereka Semakin mengupayakan Secara lebih maksimal lagi Sudah diupayakan Dengan sangat baik Dan kita mengapresiasi Lobby Diplomasi Termasuk juga Pengiriman banduan Pemanusiaan Tetapi Masih bisa dilakukan Apa yang tadi Telah disampaikan Di dalam Pernyataan bersama Pemerintah Indonesia Untuk bisa lebih kuat Menekan dan Atau berkomunikasi Bersama dengan Oki Dengan ASEAN Dengan JISISI Agar negara-negara bersatu Agar negara-negara Oki bersatu Agar negara-negara Yang membela Palestina bersatu Agar Amerika Serikat menghentikan Bantuan Yang kepada Israel Jukungannya kepada Israel Agar menghentikan Sikap veto-nya Agar Kemansian bisa tegakkan Kemerintahan bisa dihadirkan Dan agar Hukum internasional Bisa dihormati Dan ini ada Suatu yang Mestinya bisa didaikan Pemerintah kita Melalui Diplomasi tingkat tinggi Kelas presiden Untuk Pemerintah bisa menghadirkan Komitmen Melaksanakan Dan menunaikan Utangnya Dinyatakan bahwa Indonesia masih punya Utang kepada Palestina Satu-satunya negara Yang belum merdeka Dan diundang pada Konferensi Asia Afrika Pada tahun 55 Hanyalah Palestina Apakah hutangnya Akan kita bawa Sampai terjadi Kematian Tentunya Kita harus menjawab Dan harus menunaikan Utang ini Semaksimal Dan sejak mungkin Terima kasih Untuk terselenggani acara ini Kita semuanya Satu padu Bersama-sama Kalau kita diundang Satu padu Kita berharap Dunia bersatu padu Kalau dunia bersatu padu Menentang Dan menolak Israel Kita berharap Agar Israel Segera Dikoreksi Dan dihentikan Penjajahan Dan kejahatannya Agar hadirlah Kemerdekat Baik Palestina Hadirlah Keadilan bagi dunia Allahu Akbar Indonesia Palestina Merdeka Merdeka Israel Penjajahan Israel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah Kalau Buya Anwar menyebut diri sebagai orang Muhammadiyah Maka saya akan menyebut diri adalah orang NU Pertama saya ini orang Madura Biasanya sebelum lahir sudah NU Setelah mukalaf baru itu belajar banyak Islam Yang kedua saya ketepatan juga roi syurya di pengurus besar Nahdlatul Ulama Selain saya juga adalah ketua majelis ulama Indonesia bidang dakwah dan ukwah Bapak Ibu sekalian secara resmi Nahdlatul Ulama Tadi Bapak Dr. Hidayah Nurwai sudah menyampaikan Kehashim Ash'ari tahun 38 Indonesia sebelum Merdeka pada saat ada agresi ke Aqsa Kehashim Ash'ari sudah menfatwakan tentang kunur nazilah kepada warga nahdin dan kaum muslimin dimanapun berada Dan pada saat itu juga kehashim Ash'ari dapat ancaman dan dapat persekusi dari Belanda Karena dianggap ini membangkitkan ruh jihad bainal muslimin saat itu Tetapi sekarang bukan hanya persoalan kaum muslimin Tapi juga menjadi persoalan kita persoalan kemengusiaan Maka selain uhuwa islamiyah ada juga uhuwa insaniyah Oleh karena itu saya ingin membacakan tujuh poin Pernyataan sikap resmi Nahdlatul Ulama Yang ditandatangani oleh Ro'is'am, Katib'am, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Tapi karena waktu yang terbatas maka saya akan sampaikan kesimpulannya Yang pertama ingin menyampaikan bahwa kita membela Palestina itu berdasarkan keimanan kita Ketuhanan yang maha esa Palestina 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 Oleh karena itu Bapakku sekalian bagi kami yang muslim Atas nama keimanan itulah yang memanggil Kita Kaljasadil Wahid saling merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina Kita bagaikan satu bangunan Kalbun Yanil Wahid Maka saling menolong antara kita kepada mereka Maka kita ingkar Bilkolbi kemudian dibdoa Hari ini masyarakat Indonesia menyatakan protes pada dunia untuk berpihak pada Palestina Itulah yang kita lakukan pada saat ini adalah ibadah kepada Allah Ibu Bapak panas hari ini Tapi gak ada apa-apanya dibanding saudara-saudara kita yang ada di Palestina Allahu Akbar Yang kedua Bapakku sekalian kita meminta atas dasar keimanan Atas dasar kemanusiaan itu mari kita membantu menolong saudara-saudara kita di Palestina Ibu Bapak yang punya kekuatan doa barangkali yang bisa membuka pintu langit kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mari kita panjatkan doa Ketika Ibu Bapak punya kemampuan harta mari salurkan hartanya Dan kita mengetuk orang yang berwenang untuk menyelesaikan persoalan Palestina Allahu Akbar Allahu Akbar Yang terakhir yang kami singkat menjadi tiga poin adalah Bapak Ibu sekalian Mari kita bersama-sama berdoa Silahul mu'min sesuai dengan keyakinan masing-masing Makanya Kehacim Ash'ari itu sebagai Hadratus Sheh Ra'isul Akbar DNU Meminta kita untuk kunut nazilah Bapak Ibu sekalian Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim Ya Allah ya rahman ya rahim Ya fatah ya razak Ya fa'alul lima yurid Laka alhamdu kama yang bagi Lijalajal karim wa azimi sultani Allahumma sur umata Muhammad Allahumma surih umata Muhammad Allahumma sur ikhwanana fi Filistin Allahumma rzuqir rahma ikhwanana fi Filistin Allahumma rzuqir rahma ikhwanana fi Filistin Allahumma rzuqir rahma ikhwanana al-maghfira fi Filistin Allahumma shabit abdamahum Warzuku masabrah bir rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma kdi hawa ijana Warzuli rahma bir rahmatika ya arhamar rahimin Ala hadihin niyah wa kuliniatin salihah Al-Fatiha Al-Fatiha Alhamdulillah minasyatana rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki amin din Iyakan a'udha iyakan a'udha iyakan a'sta'anih Dina syirat al-musta'im Syirat al-lazina anam ta'anihim khair ma'udhu Bi'anihim al-abdhalin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh